selamat datang di basecamp hari ini gua mau memberi tahu build gua kalau gua main support gua support mayoritasi tank support ya sama engage support gitu jadi kebanyakan yang kalian lihat disini akan item tank runenya juga mungkin sama spellnya paling-paling yang beda spellnya doang Oke yang pertama gua ngomongin tuh ini dulu rakan dia bukan tank support jadi bukan supportnya ngetank dia apa namanya dia lebih ke support yang engage nge-shield ngasih heal CC nya nggak ada yang terlalu ada sih yang wah skill 2 nya ultinya juga nge-charm kan juga sebentar cuman penting-penting jadi pertama gua ngomongin rune dulu rune oke runenya gua pakai aftershock karena rakan tuh kalau nggak aftershock itu dia tipis banget dia kalau nggak aftershock dia tipis banget kalau aftershock kan jadi nambah defense jadi lumayan bisa lama di depan kalau misalnya nggak aftershock tuh kadang gua masuk ulti terus kalau misalnya ada yang nggak kena skill gua sama dengan gua yang mati jadi mending gua pakai aftershock lumayan juga burst damage nya disitu habis aftershock itu lumayan burst damage nya gua barusan hari ini solo kill TF gara-gara nggak solo kill sih kill-kill kill-kill basian lah cuman lumayan harusnya kan biasanya kalau nggak pakai aftershock tuh mati tuh rakan disitu karena nggak ada skill lagi tapi karena ada aftershock pas aftershocknya meledak TFnya mati gua pakai aftershock terus yang kedua tuh pakai weakness karena dia kalau kita CC musuhnya dia menerima 5% more damage makanya lumayan buat ngebantu ADC ngedamage musuh lagian rata-rata support harusnya sih pakai ini sih jadi bukan rune yang yang nyeleneh gitu kan kasarnya biasanya support-support yang pakai weakness karena punya CC banyak yang kedua Hunter Titan sebetulnya gua kepikiran pakai waktu awal-awal mikir tuh conditioning sama Spirit Walker karena ya slow resistance terus apa nambah 8 AR MR after menit 5 cuman gua tetap pakai Hunter Titan karena gua suka mobile gua suka nge-gang jadi makin banyak lu apa namanya lu asis makin banyak lu nge-kill lu lumayan dapet 20 tambahan 20 HP sama 4 tenacity tenacity tuh buat yang nggak tahu tuh tenacity tuh buat anti stun kasar ya jadi makin misalkan ini tenacity 4% nih misalnya ya ini biar gampang aja lu pahamnya gitu tenacity tuh kalau stunnya 10 detik tenacity nya 10% nah jadi lu punya stun jadi 9 detik karena 10% nya diambil tenacity itu gitu itu pemahaman gua ya jadi stunnya cuman 9 detik cuman nggak ada kan apa stun 10 detik terus yang kedua yang terakhir ini gua pakai pack Hunter karena semakin karena lu bisa dapet duit banyak gitu yang biasanya dapet nge-kill eh dapet AC 100 jadi 150 lumayan kalau dapet kill 300 jadi 350 lumayan sebetulnya kalau memorakan yang kayak gua yang keliling terus lupain adenya sama sekali itu bener-bener ade gua tinggal kadang gua ngikut jungle keliling atau gua ke midliner nge-gang itu sebenernya Pathfinder lebih bagus sih lu jadi lebih cepet cuman gua pack Hunter aja karena lumayan duitnya jadi percuma walaupun lu nge-gang tapi duitnya nggak nambah-nambah hitung lah lu dapet 6 assist kan lu udah kayak dapet 1 kill gitu dapet 300 gold sementara kalau nggak ya tambahan 300 gold kalau misalnya nggak ya nggak dapet tambahan apa-apa lumayan Pack Hunter menurut gua terus spell gua pakai Ignite sama Exhaust tidak pakai Flash sama sekali karena menurut gua gua di Rakan flash Mubazir gimana ya ending-endingnya tuh orang pakai Rakan kalau misalnya ada flash flashnya tuh dipakai buat lari sementara skill 2 nya udah mobile gila-gilaan skill 3 nya bisa nyamperin temen bisa minta lu bisa minta jemput temen gitu kalau temennya deket lu skill 3 bisa lari udah licin Rakan tuh udah terbuat licin sangat jadi nggak perlu flicker misalnya lagian kalau pakai flicker skill 2 nya tuh auto-aimnya tuh ke jarak maksimal jadi kadang suka suka apa ya kalau misalnya lu coba flicker skill 2 nah itu antara kelebihan atau malah nggak kena jadi mendingan lu jalan aja lagian larinya juga udah cepet gitu terus nggak usah mikirin lu cabut kalau setelah war misalnya lu engage terus terlalu penuh terus lu mikirin cabut makanya lu mikirin kenapa lu harus pakai flash kan menurut gua nggak usah udah Rakan mati aja masuk ulti kalau emang warnya menang lu nggak bakal mati karena disitu ada temen lu kalau misalnya lu engage sendirian ya buat apa juga gitu lagian ya itulah kenapa flash gua nggak menyarankan di Rakan karena nggak terlalu berfungsi dengan baik lu tinggal skill 2 ulti skill 1 balik ke hero temen lu temen lu kan pasti di belakang Rakan kan jauh banget tuh di depan lu bakal tetep masih selamat gitu nggak perlu terlalu banyak mikir flash lah pakai Rakan tuh udah enak banget itemnya seperti yang kalian disini deadman terus ini siapa sih lagi nggak main bro Mercury Locket terus ZK convergence dan lain-lain ya sebetulnya gua kalau sepatu itu gua kadang ganti ke yang plated steel cap daripada merk thread tergantung ya kalau misalnya musuhnya apa ya kayak Alistar di atas nih lawan Alistar sama Jinx nih ya lu harus plated steel cap walaupun sisanya tuh magic walaupun sisanya tuh kayak Oriana Evelyn atau top laner Rakanon itu lu gua tetep pilih plated steel cap sih karena lumayan untuk nahan di landing phase awal-awal tuh penting banget nah abis lu dapet ini biasanya gua kalau ada duit tambahan tuh gua beli ini cuman udah jarang gua kira beli ini sih ninjas redemption gua baru tahu depannya ninjas ya karena harganya ini jadi 800 terus ini jadi tetep 500 jadi mending heal aja gitu ngebantu tim juga bikin damage ke musuh juga plus item ini bisa dipakai pas lu mati jadi the best banget jadi kalau misalnya lu pakai ini musuhnya kayak tadi gua bilang Oriana sisa biasanya gua beli ini sih habis ini baru gua habis ZK convergence baru gua force of nature nah kalau misalnya musuhnya mayoritas ad kayak ap-nya cuman satu itu pun kayak kayak galio gitu nggak terlalu itu gua habis sepatu langsung deadman sih biar larinya lebih cepet terus ke belakang udah habis deadman kalau ada yang hero ASPD pakai frozen heart kalau misalnya heronya ngeburst biasanya gua pakai ini biar tim gua nggak ada yang keburst juga atau pakai ini sekalian kalau lu mau egois nggak masalah yang penting tergantung musuhnya aja kalau heavy AD lu bisa pakai habis dead sepatu bisa pakai sepatu AD sepatu armor deadman langsung ini atau deadman pakai habis deadman randuin juga bebas deadman frozen heart juga bebas cuman kalau magic ya biasanya sih gua udah ini sini bagus banget ya nambah movement speed gantinya deadman biasanya cuman udah gua biasanya biasanya kalau udah tiga item juga udah beres antara gua suren atau musuh suren udah nggak sekarang nggak banyak cincong game ini tiba-tiba lama abad 20 menit terus yang kayak harmonic echo iron sensor ini gua nggak ini nggak gua ganti aja nih jarang gua pakai dua item ini gua males aja setting setting disini secara khusus tuh gua males jadi mending gua cari sendiri di in-game oke rakan segitu aja tidak perlu pakai flash buildnya seperti ini minimal gua mau makanya seperti ini kalau lu punya build sendiri nggak papa ya bebas terus selalu pada ya kan gua cuman ngasih pandangan gua aja kalau mau mau ditiru ya monggo bebas gua nggak pernah niru yang top global gua nah ini alistar yang kedua gua mau mingin alistar ini spellnya spell aram nih masih aram aslinya flash terus terus gua iknet kenapa gua nggak heal karena alistar udah ada heal di pasifnya jadi kayak gua iknet aja sekalian agresif juga gua pakai alistar juga nggak pernah di belakang ya udah maruk eh maruk udah masuk berharap kalau tidak mati udah gitu aja kalau pakai alistar hero supporter gampang tersimpel tapi sangat hebat di lapangan alistar karena stunnya banyak jadinya gua pakai aftershock run buat run pakai aftershock ya karena karena hampir semua skill ada CC nya jadi pakai aftershock ini juga kalau karena di CC jadi musuh lebih sakit ini persis lah sama kayak rakan kenapa gua pilih ini run runnya karena pakai ini gua mobile oke terus sisanya kurang lebih gua pakai rakan gua pakai alistar item itemnya mirip-mirip sih cuman yang bedain tuh kalau misalnya sepatu misalnya gua udah kalah nih di landing phase gua kalah telak ya biasanya gua nggak pakai nggak pakai patu yang armor gua udah pakai yang heal sekarang kalau nggak heal misalnya gua udah kalah banget banget gua pakai ini gargoyle enchant karena eee ulti lo tidak bisa di apa namanya ya kalau lu udah kalah banget hutan lo udah bukan punya lo lagi lu masuk hutan sama dengan mati men dan lu nggak mungkin kan lagi keculik pas pakai alistar pas lagi nyoba ngowart lu keculik terus lu pakai ulti cuman buat lari doang nggak mungkin makanya gua pakai sepatu yang gargoyle jadi buat mengganti ulti malah kalau misalnya lagi kalah lu pakai gargoyle lu jadi kayak lebih ngetank gitu lu bisa masuk ulti gargoyle tidak akan mati di depan matinya tetap besok walaupun item lainnya belum tentu jadi kayak itemnya masih masih deadman satu udah itu udah kuat banget ya pemilihan sepatunya juga antara apa namanya antara plated steel cap atau mercury threat ya terserah lah ya tergantung musuh sih itu nggak terlalu ngaruh ngaruh tuh kalau lu tiba-tiba pakai ini nih lu nggak ada defense tambahan atau lu pakai ini cooldownnya cepet tapi tidak ada defense tambahan ini buat hitter animasinya tidak berubah karena di PC tidak ada jadi animasinya gini ya jelek ya jelek banget animasinya tapi desainnya susah respect sisanya sama persis kalau misalnya lu lagi apa pingin temen lu agak nggak di burst ya lu bisa pakai protector foe atau kalau lagi musuh ada magic yang nggak terlalu nyeremin atau kayak timung nggak jadi Evelyn nggak jadi lu bisa pakai ini kalau misalnya temen lu ada akali atau ada Katarina biasanya lu pakai ini gua pakai ini biasanya karena lumayan dapet 15% bonus magic damage gila-gilaan gitu lu masuk terus Katarina temen lu Katarina masuk fix mati tapi kalau misalnya temen lu nggak ada yang nge-burst nge-burst banget ya lu pakai yang baru aja itu gua lupa namanya ini pakai force of nature udah sangat tidak mati kalau misalnya lu ada kombo-an sama Orianna ya lu pakai ini aja daripada force of nature lagian musuh nggak bakal sempet nyerang juga Orianna sakit banget kalau udah jadi oke kalau Alistar segampang itu ya ini support paling gampang yang terakhir gua mau ngomongin untuk di video ini itu Braum karena Braum menurut gua dia jarang gua pakai sih kecuali musuh mayoritas pakai skillshot Ezreal terus kayak siapa lagi TF di mid musuh terus jungle-nya Evelyn ya pokoknya kalau nggak banyak skillshot lu jangan pakai Braum lah gua pernah pakai Braum first pick kan gua nggak tahu mau pick apa udah lah Braum aja lah random takutnya musuh 4 melee percuma anjir shieldnya lu gunanya shield untuk ngelindungin ADC lu ADC lu tetap di pepet masa ya lu puter-puter tetap nggak bakal nggak bakal dapet ngelindungin ADC nya mati ADC nya tetap ini gua pakai heal karena ya standar sih ini bukan support yang nyerang maju ke depan ya ini support yang ke arah lebih ngelindungin temen lu jadi lu pakai Braum kalau udah ada engage udah kayak ada Darius ada Wukong ada siapapun kayak Xin Zhao itu bisa engage nah lu pakai Braum karena Braum buat engage nggak terlalu apa ya dia skill 1 atau lu bisa skill 2 ke ke minion cuman kan sayang ya skill 2 yang dipakai ke minion terus lu shield terus lu ulti ini lebih ke arah buat ganggu Malpit mau masuk, Katarina mau masuk atau Katarina udah masuk lu gagalin pakai ulti bisa ini tuh lebih ke defensive makanya gua pakai heal normal sih harusnya aftershock ini bisa diganti nggak sih biasanya phone of life sih iya sih saya buat demek karena aftershock dia nggak apa ya nggak ke proc terlalu bagus di Braum harusnya sih phone of life cuman gua tetap aftershock karena terkadang gua suka barbar skill 1 nya udah mepet musuh tameng, ubarbar jadi tetep kena meledak ke aftershock terus kalo gua habis ulti gua nggak mundur tapi gua maju ke arah yang gua ulti jadi bisa meledak disitu walaupun udah ada tameng harusnya aftershock bisa diganti phone of life cuman gua tetep jatuh cinta sama aftershock terus ini weakness bisa diganti sama ini buat skill 1 nya biar jadi lebih sakit skill 1 nya magic damage kan cuman gua tetep weakness karena skill 1 yang ngasih slow dan musuh eh temen bisa ngedamag lebih itu terus hunter titan tuh bisa diganti conditioning spirit walker atau loyalty paling loyalty sih paling masuk akal karena lu pasti deket terus sama temen lu kan jadi loyalty paling masuk akal cuman gua tetep ini karena siapapun hero nya gua tetep keliling ini balik lagi ke cocok-cocokan sama cara main lu aja ya bukan berarti kayak gua ada Braum terus lu defensive karena gua bilang defensive lu jadi defensive banget enggak kalo gua pake Braum tetep barbar cuman itu gua gak gua sarankan karena gua menurut gua gua salah barbar gua harus melindungi ADC gua cuman bodo amat karena gua barbar jadi gua pake hunter titan terus pack hunter sama alesannya karena gua barbar sebetulnya ini tuh bisa ini sih bisa pad finder eh mastermind atau hunter genius buat CDR cuman gua pack hunter bonus gold lebih baik itemnya ini item gue yang karena gua bilang walaupun Braum item apa hero defensive tapi gua tetep barbar jadi gua selalu menyediakan deadman split di depan oke jangan ditiru ga usah ditiru gapapa ini gua cuman ngasih tau aja build gua seperti ini gua bakal keliling terus pake deadman atau pake force of nature kalo mau lebih keren tapi gua selalu kalo orang-orang kebanyakan tuh sekarang yang gua liat support tuh tuh first item tuh sepatu ya maksudnya first item tuh lu awal-awal langsung beli ini nih basic itemnya tuh sepatu kalo menurut gua tetep basic itemnya kalo ga cloud armor ruby kristal udah tapi gua rata-rata cloud armor gitu karena musuh pasti AD pasti nge-hit lu kayak kalo lu sepatu mungkin lu bisa lari cuman damage-nya yang keterima sakit nemu buzzer gitu kayak harusnya darah lu ga setengah tapi karena lu pake sepatu jadinya setengah mendingan kalo gua sih mendingan gua nge-tankin orang ya bener-bener orang mending nge-hit gua gitu daripada gua maju mundur pake sepatu lagi brown first item basic itemnya sepatu juga buat apa sih level 1 bakal kemana cuman yang gua pertama kali jadikan sepatu ya pilihannya sama tergantung musuhnya sama biasanya gua pake heal biar double heal biar musuh temennya ga mati-mati gua ga udah ga kepikiran beli ini lagi sih mahal mendingan beli yang lain brown tuh bisa deadman sama iceborn gauntlet gg mananya ga abis-abis cuman gua kebanyakan abis sepatu kalo musuhnya ada magicnya lumayan sakit gua pake ini lumayan sakit ya ini gua pake ini kalo musuhnya ga ada magic langsung aja deadman bodo amat atau langsung ini atau langsung ini atau bisa ini thornmail atau kayak game gua sebelumnya gua pake warmok walaupun musuhnya magicnya banyak gua pake warmok bodo amat atau bisa pake frozen heart item baru gg ya semuanya tergantung musuh sih kayak kalo musuhnya terlalu kayak akal baru lu beli ini nih cuman kalo musuhnya lucu-lucu kayak ani ya mending lu beli ini terus sisanya lu nambahin darah lumayan maju mundur dikit ga masalah lah braum lagian braum kalo ga ada skill 3 nya ga bisa ngetangin apa-apa braum lumayan ga terlalu ngetang jadi kalo skill 3 nya ga ada gua paling skill 2 ke temen paling depan yang terdekat abis itu gua mundur pake flicker pake flash ya terserah apapun itu caranya lu mundur biar ga mati mati cepet-cepet oke segitu aja untuk build gua build ala gua support baru 3 hero lagi ntar selanjutnya bisa ada hero lain cuman gua mau fokusin di support dulu karena gua support main ya segitu aja terimakasih udah nonton kalo suka boleh di like kalo ingin tau video berikutnya boleh subscribe boleh banget harus subscribe please hahaha memohon ya memohon ya ampun murah sekali terimakasih udah nonton goodbye bye